Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukung rawuh Selamat datang sedulur semua Semoga sedulur semua Selalu dalam keadaan sehat Amin Alhamdulillah Kita berjumpa lagi Bersama saya Bang Azam Di channel Kamar Kecil Podcast ini Hari ini hari Kamis Tanggal 8 Oktober 2020 Akan menemani Malam Jumat kalian Dengan sebuah Kisah nyata horror Kisah ini Berasal dari sedulur yang berasal dari Sumatera Seperti saja namanya Lucy Namun Sebelum sedulur mendengarkan Pastikan sedulur semua Telah mengunci pintu Menutup sendirilah rapat-rapat Dan jangan dengarkan Kisah ini Sendirian Namaku Lucy Namaku Lucy Kisah ini Terjadi kepada temanku Ketika kami duduk Kelas 2 sekolah menengah pertama Di salah satu Kota besar di Sumatera Disana Aku punya teman perempuan Sebut saja Nama dia Rani Aku masih ingat betul Bagaimana Kejadian itu terjadi Hari itu Adalah hari Selasa Di sekolah kami Saat itu Sedang ada les tambahan Sehingga Kami harus pulang lebih sore Ya Kira-kira Sekitar jam 5 Kata Rani Hari itu Perut dia Terasa sangat sakit Karena Tadi pagi Dia mengalami M pertamanya Sehingga Darah yang keluar Lebih teras Sekitar Jam 3 sore Rani bilang Kalau sepertinya Dia sudah tembus Kemudian Dia izin Untuk ke kamar mandi Setelah selesai Dari kamar mandi Dia bilang Saat mengganti Pembalut Dia lupa Membawa kantong Plastik Sehingga Dia hanya Meletakkan Bekas pembalut Tadi Di sudut Kamar mandi Yang terpilih Jorot Untuk sebuah Sekolah Kami kemudian Melanjutkan Pelajaran kami Lalu Beberapa lama Kemudian Rani teringat Kalau Pembalut bekas Yang diletakkan Di sudut Kamar mandi Tadi Belum dia Bersihkan Dan Dia buang Ke tempat Sampah Sontak Rani Lalu Mengajakku Untuk Menemaninya Ke kamar mandi Namun Setelah Rani Masuk Rani Berteriak Saat Kudatangi Tubuh Dia Kaku Dan Pucat Sebab Aku Panik Aku Langsung Berlari Menuju Kelas Memanggil Guruku Setelah Itu Rani Dibawa Dengan Digendong Ke ruang Guru Disana Rani Dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Oleh Kepala Sekolah Entah Apa Yang Dilefalkan Aku Tidak Tahu Sebab Saat Itu Banyak Murid Yang Ikut Menyaksikan Setelah Agak Tenang Dan Enakan Rani Pun Menceritakan Apa Yang Telah Terjadi Disana Dengan Raut Wajah Takut Pucat Tubuh Bergetar Dan Lemas Dia Bercerita Bahwa Saat Dia Masuk Ke Kamar Mandi Dia Melihat Ada Sesosok Hitam Besar Yang Sedang Menghisap Darah Darah Hid Yang Ada Di Pembalut Bekas Miliknya Mendengar Hal Tersebut Pak D Selaku Kepala Sekolah Menjelaskan Bahwa Sosok Hitam Besar Yang Sedang Menghisap Darah M Yang Dilihat Rani Itu Adalah Gerul Kemudian Pak D Mengingatkan Bagi Perempuan Yang Sedang Mengalami Masa M Sebaiknya Membersihkan Pembalut Bekas Tadi Dulu Agar Bangsa Jin Tidak Mencium Bau Anjir Dari Darah Tersebut Sehingga Hal Seperti Tadi Tidak Terjadi Sebab Bangsa Jin Itu Senang Dan Suka Di Tempat Tempat Yang Lembab Gulab Dikenangan Air Dan Juga Di Tempat Yang Sepi Apalagi Yang Tidak Dihuni Oleh Manusia Bagaimana Sedulur Semua Apakah Kalian Pernah Mengalami Hal Seperti Tadi Tuliskan Di Komentar Ya Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Sedulur Semua Yang Telah Mendukung Channel Ini Jangan Lupa Bagikan Ke Teman Teman Kamu Agar Mereka Tidak Mengalami Hal Sama Seperti Apa Yang Telah Berani Alami Bagi Setulur Semua Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Kemudian Klik Tombol Lonceng Supaya Saat Kamar Kecil Podcast Upload Video Terbaru Setulur Semua Menjadi Orang Pertama Yang Menonton Cukup Sekian Apabila Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Kisah Ini Saya Meminta Maaf Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai